Polisi gelar rekonstruksi pembunuhan mahasiswa UNAMIN Sorong, ada 24 adegan pelaku. Jajaran Polsek Sorong Timur, Polresta Sorong Kota, gelar rekonstruksi kasus pembunuhan mahasiswa UNAMIN Sorong berinisial FS-23 di Malanu. Rekonstruksi yang digelar di Polresta Sorong Kota itu juga dihadiri oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Sorong, serta Kuasa Hukum Tersangka N-22 dan MS-17. Pantauan Tribun Sorong.com, kegiatan rekonstruksi pembunuhan mahasiswa UNAMIN Sorong berlangsung sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Kedua pelaku tampak memperagakan 24 adegan saat mengeksekusi FS dari Malanu lokasi hingga Bukit Dosell. Awalnya, pelaku menawarkan diri agar membantu FS mencari motornya yang hilang di depan Malanu. Korban sempat naik di kendaraan sama dua pelaku dan melaju ke arah Bukit Dosell, Kompleks Malanu, Kota Sorong. Selang beberapa waktu, pelaku yang masih dibawa umur langsung memeriksa celana dan menyita ponsel atau HP. Tak butuh waktu lama, korban langsung bersembunyi di semak belukar di Bukit Dosell guna mengamankan diri. Tak lama kemudian, korban kembali dan menjatuhkan kendaraan milik para pelaku yang sedang terparkil. Lantaran gelap mata, pelaku langsung melepaskan serangan menggunakan obeng ke arah wajah korban FS. Tak hanya itu, perbuatan pelaku anak di bawah umur itu juga menikam areal belakang leher korban dengan obeng. Kedua pelaku melihat kondisi korban sudah terkapar di jalan, sehingga kedua pelaku langsung kabur dari lokasi. Hingga berita ini diterbitkan, Tribun Sorong.com telah berupaya mengonfirmasi pihak Polsek Sorong Timur. Polresta Sorong Kota, pihak yang bersangkutan enggan memberikan jawaban ikhwal proses rekonstruksi tersebut. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!